kenapa mbak ada apa mbak? ini misalnya terima kasih kita diterima dengan baik karena anak luar anak luar nikah atau anak luar negeri? kalau anak luar kan bahaya di luar kandungan aku finish kan bulan 12 tanggal 27 tapi saya kan menambah 3 bulan hitungannya majikan gak tau renew atau SD gak tau saya tapi saya cuma mau nambah 3 bulan gitu aja nanti bareng itu sama adik saya pulang ini adikmu? adik kakak saya terus kemarin itu jadi kenapa mbak? aku gak turun sama mbak kamu yang curhat gak apa-apa gak kelihatan jadi artis aku berlima terus kemarin itu terus kemarin itu oh iya kan kemarin kegelendah terus ajanku kan kemarin telefon aku kalau itu apa itu belum ada jawaban sama imigrasi gitu terus saya kan maunya pulang pulang nanti urusan dirumah kan banyak mau nikahin anak terus mau bersih-bersih rumah terus mau selamatan ibu saya kan baru ninggal belum ada 100 hari mau selamatan sendiri gitu nah nanti habis itu yang banter mbak enggak bro terus nanti habis itu terus saya itu pengen kerja lagi gitu loh ke Hongkong gitu loh oh intinya kak Amen mau pulang Indonesia dulu iya bulan 12 finish terus pengen balik lagi iya tapi saya kan nambah 3 bulan gitu loh wah kenapa kamu harus nambah 3 bulan bareng ini nah kalau kayak gitu ntar kamu sulit balik kesininya sulitnya gimana? soalnya kenapa? kalau kamu sudah extend visa kemarin saya sudah jelaskan extend visa 3 bulan sampai 6 bulan kamu pulang Indonesia masuk sini lagi prosesnya sulit buat kita jadi kamu harus masuk PT lagi harus ada daftar PAP nya apa namanya itu saya kurang tahu jika betul tapi kalau kamu bukan extend visa renew visa 3 bulan kamu gak pulang Indonesia gak ada masalah malah malah lebih enak masuk sininya iya karena saat kita ngetik kontrak kerja deh konsulat Indonesia itu kita gak bisa masukin kontrak kerja kamu yang lama karena kontrak kerja kalau sudah finish kontrak 2 bulan saja bisa berlakunya masa aktifnya jadi kalau kamu sudah extend 3 bulan habis itu kamu pulang Indonesia mau masuk sini lagi nah sama dengan kasus yang kemarin kamu harus masuk PT jadi paspormu itu didaftarkan DBPM TKI apa namanya itu baru kita bisa sistem online DKJRI gitu ya enggak kemarin saya kan denger yang itu asin apa 6 bulan itu iya iya kenapa bilang itu dengerin kemarin kasusnya sama kayak kamu berarti kamu harus pulang Indonesia pulang Indonesia dan masuk PT proses apa lagi 3 bulan atau 6 bulan kamu tetap harus kecuali kamu tetap di Hongkong jadi kamu tetap di Hongkong jadi kamu tetap di Hongkong extend visa 6 bulan cari majikan lagi enggak ada masalah terus kalau kalau finish ini terus pulang nanti apa gimana itu ninggal biodata atau gimana gitu apa sama aja sama aja karena prosesnya kan PT waktu kita masukin online kontrak kerja itu enggak bisa awal gitu ya iya betul dan samanya umur berapa? 5 lebih 52 52 samanya harus ingat kalau 52 masuk Hongkong lagi dari Indonesia sangat sulit masalahnya kan dari situ masih 48 masih oke 52 kesulitan majikan tidak mau ngambil jadi kalau memang meniat pulang pulang seterusnya pengen kerja lagi sebenarnya majikan itu masih mau tapi kan urusan saya banyak gitu loh menikahin anak saya ketunda 4 tahun enggak pulang aku nanti aku pulang terus mau pulang kan gara-gara itu, covid itu ngerti, sekarang ini kak masa umur samain 52, bukan tidak bisa itu bisa, tapi masalah ada majikan mau apa enggak gitu loh, samain ini umur 52 gak itu kok Indonesia, gak kayak angel, jadi kan majikan ini kan paling kasih cuma satu bulan, kan jaga nenek sama kakek, udah gak semua, lah ya karena satu bulan pun sebenarnya kalau menurut tuh ya, kalau majikan masih mau, mendinganlah majikan itu tapi gimana, urusannya banyak di rumah, urusannya masih banyak di rumah dari itu, samain itu ada dua pilihan renew sama majikan, diizinkan satu bulan, mau tidak mau diselesaikan satu bulan, atau, kamu memang gak bisa balik ke sini lagi bener gak? kalau kamu sama majikan itu, kak sarana ngomong boleh pulang Indonesia satu bulan, yaudah pulang dulu loh, habis itu balik lagi sini thanks please paham gak mas paham, paham oke, aku pulang haulah, haulah telepon dulu ya, kalau ada paham atau sampai, dia itu udah buka ya eh buka, kita taruh sana loh titipin ke sana, suruh CC Uni gitu aja Uni CC yang nyuruh gitu aja oke, oke terus ini harus di, itu apa? karena aku gak tiap minggu di, itu gak apa-apa loh kalau ada waktu kan masih lama kamu masih, masih butuh pekerjaan ini ya bertahan dengan majikan satu libur satu bulan jadi selesaikan urusanmu saat dalam waktu satu bulan kamu bilang gak cukup yus mulia terus, gak usah balik bener gak? iya betul menurutku mulai se-aulan, yus se-aulan daripada kamu mulai terus gak usah balik iya, tapi kan itu kan, mau sebulan itu kan karena nenek kan udah gak bisa jalan terus kakek ya jam tuh lah gitu, gak ada makanya kan, se-aulan samen gak cukup ya samen harus pulang seterusnya terus gak usah balik iya samen sendiri pikir-pikir dulu karena aku takutnya samen mulai di Indonesia baru satu bulan seminggu, bes, gak kuat bener gak? kamu bilang satu bulan gak cukup tapi giliran satu bulan seminggu, samen gak kuat duente, bes seminggu, bes, seneng-seneng kan aku ngomong deh samen samen mulai se-aulan dicukup-cukup no gak cukup, ya dicukup no gak? oke, solusinya gitu samen bilang bilang, oh gak, ini saya tetep pulang ya gak apa-apa, ntar nyampe Indonesia cari saya lagi namanya jodohan kita tidak tahu saya tidak bisa menghakimi bahwa samen tidak bisa balik sini bisa kalau Tuhan memberkati itu siapa yang melarang? umur 60 tahun pun bisa masuk Hongkong kalau memang ada izin Tuhan tapi ini huangel kayak-kaya, ini mujijat nyata tapi mujijat ini kayak sebuah siji lho dan yang siji aku sampein apa du apa kain lho takdir nah iya, takdir itu memang kejam bes, paham ya? paham, terus itu meninggal biodata apa gak itu? gak usah gak usah gak usah yang itu aja ya cuman informasi aja ya oke oke, Pak matuk suun sangat oke, terima kasih jadi terima kasih buat Mbak E yang bingung soalnya satu bulan cukup apa enggak ya tergantung ya kalau kebutuhannya gak cukup ya gak cukup cukupnya ya cukup nih karena sekali lagi umur 62 tahun eh 52 tahun ini ya anggel-anggel pena ya sekali lagi rejeki terima kasih tapi sih, itu namun juga var ya